Selamat datang di channel pendidikan Masindera Prisma Saputra Ketampakan Alam Daratan, IPS kelas 5 SD Tapi sebelum lanjut menonton videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kita selalu mendapat informasi dari channel ini Jangan lupa juga like, komen, dan share videonya Mari sama-sama kita dukung channel ini agar selalu semangat dalam memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua Apakah yang dimaksud dengan ketampakan alam daratan? Ketampakan alam daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat Contoh dari ketampakan alam daratan antara lain Gunung, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan lembah Lalu, apakah yang dimaksud dengan gunung? Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya Kemudian, apakah yang dimaksud dengan pegunungan? Pegunung adalah permukaan bumi yang terdiri atas rangkaian gunung-gunung berbentuk memanjang Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan dataran tinggi? Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang datar atau rata dengan ketinggian rata-rata 200 sampai 1500 meter di atas permukaan laut Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan dataran rendah? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar atau rata dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut Kemudian, apakah ini dimaksud dengan lembah? Lembah adalah permukaan bumi berbentuk sekung yang dikelilingi oleh gunung atau bukit dan pegunungan atau perbukitan Sekian video kita kali ini, ikuti terus video selanjutnya Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe channelnya Like, comment, dan share videonya Silahkan subscribe disini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini